Halo Numpur 123 lagi disini dan ya hari ini kita bakal bahas deck Gouging Fiery X yang dikombinasikan dengan dirinya di masa depan yaitu dengan Entei Oke kita langsung mulai saja videonya Kita langsung ke pertanyaan pertama yaitu apakah deck ini free to play friendly bang Bisa aku jawab deck ini gak terlalu free to play friendly ya bakal aku jelasin dengan melihat 3 parameter ini Yaitu budget performa sama yang terakhir universal atau apakah kartu-kartu di deck ini bisa dimainkan di deck lain gitu Kalau jadi budget sih cukup mahal jujur aja deck ini karena kamu perlu 4 Pokemon EX 1 biji 600 dan 2 Pokemon V intinya Kan kalau inti tuh memang 150 jadi 751 kartu kredit ya bukan crystal Habis itu kau masih perlu Skokabili lalu kau masih perlu Moltres Moltres ini agak mahal walaupun dia Pokemon racer dia butuh 425 kredit untuk satu komper bawa tiga menurutku Dia agak mahal jujur aja lalu kalau dari performa ya dek ini masih bisa dimainkan di rank aku nyoba 12-13 kali main menang tujuh kalian jadi di atas 50% aku aku bisa dibat dibatmen di rank tapi kalau mau push rank speedrun itu gak bisa jujur aja masih lebih lebih banyak deck yang lebih bagus ya daripada deck ini menurutku lalu dari universal deck ini cukup universal asal dia dimainkan di deck api juga ya kalau di luar deck api itu menurutku gak bisa karena entenya ini bisa dikombinasikan dengan berbagai macam deck api gitu bahkan dengan cari setera itu yang eh Pokemon Darkness itu itu masih bisa Gowaging Fire juga gitu dia bisa dikombinasikan dengan banyak sekali Pokemon api ada yang main sama Radian Charizard tapi aku lebih suka ada yang Green Ninja nanti aku jelasin habis itu ada yang main sama sekali ter juga buat ngeboosting damage jadi macem-macem asalkan sama deck api itu jadi menurutku agak kurang F2P ya kalau mau bener-bener F2P itu ya ada deck-deck yang sebelumnya aku review nih dua deck sebelumnya yang dari battle pas itu itu bener-bener F2P menurutku karena disini kamu gak dikasih gratis juga sama gamenya oke kita ke pertanyaan selanjutnya yaitu apakah deck ini beginner friendly atau mudah untuk pemula ya gampang dimengerti gitu dan bakal aku jawab dengan cara mainnya ya karena kalau kamu tanya beginner friendly itu enggak berarti kita akan bilang tentang tingkat kesusahan bermain dari deck ini dan ya bisa aku bilang deck ini gampang banget gak dibuat main lebih gampang daripada Raging Bolt tinggal mukul aja isi energi dan mukul itu intinya deck ini kamu cuman perlu NT di awal buat nyerang karena dia cuman butuh 2 energi dan dbc bisa sakit ya 20 plus 20 damage untuk tiap Pokemon ada di bench kita dan musuh jadi total dia bisa sampai 220 itu bagus banget buat penyerang penyerang cepet dan yang dbc besar tuh makanya ente dipakai di awal game terus punya ability yang bisa ngedraw satu kartu di tiap turn itu bagus sekali lalu mid game late game udah kasih semuanya ke gauging fire dia udah keisikan blaze-blade nya 210 damage 3 energi itu adalah damage yang besar nah untuk memenuhi kebutuhan 3 energi ini tenang aja deck ini punya banyak sekali akselator energi untuk dipakai pertama ada Profesor kesukaannya yaitu Profesor ada pilih 2 pilih sampai 2 ancient Pokemon yaitu ya gojing fire lalu tempelin masing-masing mereka satu energi dari disk kakpail lalu kamu dapat bonus kamu boleh ngedraw 3 kartu lagi itu bagus makanya aku lebih cocok pakai Radian Green Ninja daripada bawa Radian Charizard ya tidak api nih karena dia buang energi dan kamu dapat 2 kartu gitu jadi kamu tuh dengan cepet bisa buang 3-4 energi di awal game jadi Profesor Sadamu bisa lancar terus gitu lo masih ada Mela Mela nih kayak Raihan kamu cuma bisa pakai supporter ini ketika ada Pokemon kita yang ko di termusuh sebelumnya dan kamu bisa nempel satu energi dari disk kakpail energi api ya tapi eh terus ke Pokemon kita gitu terus kamu bonus kamu bisa ngedraw kalau sampai ada 6 kartu di hand jadi kalau handmu miskin pakai lamela gitu lalu yang terakhir ada magma basin nah ini kalau komendek api pasti pakai stadium ini ya kamu bisa nempelin satu energi api dari disk kakpail ke bench Pokemon apimu yaitu ya gojing firenya gitu jadi pasti terpenuhi tiga energi begini bukan hal yang susah didek ini untuk didapet tapi untuk early game itu agak susah makanya pakai dirinya di masa depannya itu ente jadi ya kayak gitu cara mainnya kita langsung ke pertanyaannya yaitu gimana cara menghilangkan batasan yang dimiliki oleh gojing fire ini karena seperti yang kamu lihat blitz blitz ini ada tulisan di bawahnya dan kamu harus baca eh Pokemon ini ini nggak bisa menggunakan blitz blitz lagi sampai dia meninggalkan aktif spot artinya dia harus di switch kalau mau pakai blitz blitz lagi kalau enggak gitu ya kamu cuma bisa pakai blitz itu cuma 62 energi lagi cuman beda satu tapi di besi anjrok 200 gitu itu ada jawabannya pertama dari switch card dia bisa nuker lalu bonus ke heal lagi gitu kan bagus lalu ada dari jet energi yang bagus sekali dia bisa mindah Pokemon kau kamu nempelin eh energi ini ke pokok di bench pokok di bench itu bakal otomatis langsung maju jadi gojing fire cadanganmu langsung maju terus nyerang habis tuh ya kamu tempelin energi lagi buat nuker posisinya lagi atau pakai switch card gitu aja mainnya kayak gitu yang terakhir masih ada dari tool yaitu rescue board eh retret Pokemon titik harga retret Pokemon yang ketempelan tool ini akan berkurang satu hororos untuk pemakaian biasa ya tapi kalau Pokemon ini HP sisanya 30 atau lebih dikit dia langsung nggak punya retret kos jadi Iya kenapa aku aku cocok sekali sama tool ini karena gojing fire ini tebel HPnya dan lo masih bisa tambah dengan berfixam jadi 280 karena plus 50 jadi kalau gojing fire modi aktif sekarat dia tempelin tool itu lalu mundurin ganti sama yang di bench ya jadi tapi perlu diingat tool ini enggak bisa boleh diganti-ganti sekali ketempel dia enggak boleh ketempel sama tool lagi ya gitu jadi perhatikan baik-baik gitu aja jadi gitu cara mengatasi solusi pembatasan attack yang dipunyai sama Pokemon ini kita ke pertanyaan selanjutnya yaitu apakah fungsi dari Moltres apakah dia tuh cuman sekedar attacker atau malah justru supporter gitu Mari kita lihat ya dia tuh supporter nggak ngetek dia kita cuman pakai ability-nya fire symbol Pokemon basic api attack-attacknya Pokemon basic api kita accept any Moltres kecuali Moltres terus nambah 10 untuk Pokemon aktif musuh ya gitu jadi eh buat ngeboosting damage terutama buat kayak fix the mat gojing fire nya karena gojing fire nih eh serangannya kuat besar ya 260 tapi tanggung besarnya itu tanggung karena kalau dia sampai 280 aja itu langsung bisa knock out satu kali gebuk Pokemon tahun Vistar ya Jadi kayak Arceus Dialga Palkia Giratina itu yang peringkat dua kan medimeta dan lugia itu mati semua jadi kamu bisa manfaatin Moltres di sini dan ini bisa di-stack ya jadi misal kamu kamu naruh dua Moltres di arena boosting dia bisa 20 gitu kalau kamu naruh tiga ya jadi 30 gitu jadi itu bagus banget buat fix the mat gojing fire ini begitu juga dengan NT juga nambah juga ke NT karena sama-sama Pokemon epi basic kan gitu tapi lebih cocoknya buat gojing fire jadi yaitu gunanya Moltres dia itu bukan attacker tapi dia tuh supporter kita ke pertanyaannya yaitu kenapa kamu lebih meleh untuk menggunakan bravery camp daripada engine booster capsule energy itu cukup menarik ya untuk dibahas terus menurutku kenapa aku meleh bravery camp karena bravery camp ini cuma nambah 50 tapi sedangkan kan kalau engine booster capsule bentar aku tulis dulu booster Nah itu nambahnya 60 dan Pokemon musuh nggak bisa kena eh Pokemon kita nggak bisa kena special condition apapun itu itu kan lebih bagus ya pasti tanpa aku milih pakai bravery camp terus itu karena lebih ke karena kalau bravery camp itu bisa bisa dipakai sama Pokemonnya dalam artian NT juga bisa jadi HPnya ini bisa jadi 280 HPnya gojing bar bisa jadi 280 menurutku itu lebih bagus karena ente kita jadi enggak lebih gampang mati daripada kamu cuman bisa pakai booster capsule energy ke gojing fire Emang HPnya bisa jadi 290 dan dia kebal terhadap semua special condition tapi entenya jadi enggak punya pertahanan lebih jadi menurutku lebih enak pakai bravery camp demisa cuman di HPnya cuman kurang 10 ya tapi enggak bisa bisa kena special condition tapi yaudahlah ya tapi ente bisa lebih kuat lebih tahan lama gitu di arena karena sebenarnya gojing fire ini semua ente HPnya sama ini agak unik jadi kita maksimalin dua-duanya aja pakai bravery camp tapi kalau kamu mau ganti misalnya kamu bravery camp nih enggak terlalu suka ya bawa satu aja dua sisanya ganti booster berkapsu juga boleh tapi menurut lebih suka pakai bravery camp aja kalau aku gitu Oke kita ke pertanyaan terakhir yaitu gimana komposisi Pokemon di arenanya komposisi Pokemon di arenanya deck ini itu enggak terlalu sulit kayak gini ya kamu cuman perlu ente diaktif eh set mati enggak mati udah pakai terus saya mati gitu sematinya lalu ya kamu siapin dua gojing fire di belakang supaya kalau gojing fire mu setelah bahkan itu itu mati masih punya backup jadi gitu aja lalu kamu pakai radian green dia juga dari awal untuk membuang energi itu buat Profesor Sadha kan terus ya nanti program pakai Profesor Sadha pakai Mako Besin terserah kamu lalu dua sisanya itu bener-bener free slot ya jadi terserah kamu mau dipakai apapun kalau misalnya butuh damage tambahan tinggal penuhin pakai Moltres eh terus kamu kalau kartunya jelek pakai skokabili kartu pertama jelek ya di terpertamamu pakai abilitenya skokabili lalu kalau misalkan melawan kayak losbok taruh aja Flutterman gitu dari awal diaktif karena Flutterman ini eh punya ability midnight fluttering kalau Pokemon kalau Pokemon jadi aktif spot musuhmu di aktif spot itu enggak punya ability jadi kombinya mereka mati tapi kalau misalnya enggak lawan losbok ya nggak usah bisa dipakai kecuali abilitenya musuh tuh bener-bener worth it untuk kamu shodown ya pakai malam Flutterman makanya aku bilang Oh ini bener-bener fleksibel yang penting tuh cuman ente di awal siapin 2 coaching fire cadangan lalu Radian Greenja pakai dari awal udah gitu aja jadi sesimpel itu makanya aku bilang deh gini F2P eh kok F2P beginner friendly kan gitu ya udah kita langsung main saja di Rack oh ini lawan dekapi juga tapi kita nggak tolong dekapa Oke berarti standard aja lente dan buku langsung dikasih maksimum belt kokil eh tapi enggak kepake ya ya utulah karena aku mau nggak mau harus pakai ini eh sekolah kabil ini ya udah tempel disitu karena nggak kebuang gitu oke eh hampir lupa flip footed dulu ya flip footed Oke ternyata pernah aku buang juga nih kok buang satu lagi aja biar pas empat kan jadi ya bagus ada bagusnya sih sekolah kabil ini terbuang empat energi api let's go oke nice sebut seprofesor Sarda dan ya kita next turn apa kita bisa nyerang enggak tahu sih eh Oh bisa-bisa-bisa bisa-bisa-bisa ada magma besin sama ada jet energi gitu jadi bisa aku serang lagi bisa-bisa-bisa kena spol eh oke nih cari Zard tapi kenapa cari saya pakai Moltres eh oke buat cari zat V Koko cari set set api lah ini oh enggak sih enggak harus cari set api ya oke dia pakai support stage 2 Oh enggak ini uh dia membawa exp-share berarti voikokonya ini nyerang masak V Koko api eh masak sekelitas api jadi kita lawan ayo no aku bakal pakai iono aja kalau gitu bentar aku flip footed dulu eh yo no please puter api energi api let's go dapet tuh sayangnya kita nggak bisa nge-build up itu nggak bisa ngisi pakai ya Profesors adalah tapi ya udah ya satu eh oke arven enggak belum butuh tahan dulu belum mati tapi ya udah lah sekarang ah oke slow start here next turn pakai apa next turn waduh dia udah bawa cuyuh 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 ini apa aku belum tahu ya kita baca dulu megafire wala lumayan 130 oke attacker kok dia oke di iono bagus menambatkan kondisi yang gue yang jelek eh oke nice Profesor ada next ball Oke berarti wah ini iononya bagus banget nah oke kita kaku aja Moltres ya habis itu Keyword tangan Eveton Vessel simpen karena energi api aku tinggal tiga ya di deck ini eh tempel dulu dong Radio negeri ninja 11 let's go Hai serb nice flip-footed coaching fire eh nggak perlu tahan dulu akan aku mau berencara naruh 2 mau tersebut kemungkinan gue ultra ball nggak pakai ambil dua-duanya eh iya yep dan we're good to go test 160 Oke mati Iya nih skillet dari HP ini nggak mungkin kalau skillet dari metal tuh buat nyerang ya jarang ya bener-bener ku dimasih kurang soalnya ya kecuali lawanmu jenpao gitu jadi bagus karena akan metal ya kalah jenpao metal tapi kalau lawan ini ya ngapain gitu malah tambah kalah kalau skillet metal dilakukan itu metal yang londek api metal kan kelemahannya sama api gitu Oke cari setnya terprediksi tapi karena kayaknya dia nyerang sama jiwnya dulu deh ya berarti ntq ini jadi korban di sini oke eh untungnya sih tapi gauging fire cukup tebel ya kita bakal simpen boss itu karena eh kemungkinan tetapi kalau kalau dia skillet dari api enggak word juga sih bos Oh enggak tahulah tapi simpan aja udah oke skeris api betul kan oke dua energi aduh harusnya yaudahlah mau gimana tadi kalau gitu kalau enggak aku Maximum build Maximum build kebuang atau atau kita pakai awal atau kita pakai awal aja ya keadaan phone Oh let's go eh ini tempel dulu disini manual Iya kayaknya kita tempel kita serang dulu aja di awal ya eh iya harus harus semua nggak mau eh ciu bisa menunggu kita serang dulu aja cari sebelumnya nih sebelum dia bawa masalah ke kita karena let game sakit ini kartu beneran cari jatuh sakit game jangan main-main kita matiin dulu aja udah ah nemona Oke nemona ah cuma ini kenapa pakai supporter kayak gini cuman ngedraw tiga kartu yang mana tuh temannya MC nya di game Scarlet dan Violet Oke belum mati let's go eh taserang lagi Hai tempelin sini eh melah karena kita punya melah aku enggak perlu khawatir ya sama energi arven pakai switch card mungkin butuh sama free free jump tempelin ke gauging fire biar makin tebel 280 dan fitfude jangan lupa Oke caranya mati oke 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 situasi sejauh ini masih berpihak di tangan kita ya dia enggak punya cari Zert lagi terus dia ya burning voicenya nggak bisa mengkakwa aku kok karena maksimum damage-nya 270 sementara 280 tebelan dengan asumsi dia enggak punya penambah di meja gitu oke oke ciu ini juga bisa kita kita beresin juga jenang kenapa dia nge-stack empat energi kecilnya sepatu buluh oke terus ya sepatu buluh oke normal di misi normal eh taruh sini eh oke jenang energi lagi ternyata with di pens oh iya ini cuma sekedar buat nambah energi aja oke mau trash buat nambah-nambah dimitifat tahu butuhnya tempelin asal dan ya please please kita pake switch card next turn supaya kita bisa eh kita pake noderjet energi buat kita bisa nyerang keras lagi ya sama gauging firenya kita pake blitzblitz lagi gitu dari bisa bilang game ini udah selesai habis tuh oke Charmander bakal aku boss aja enggak sih oke dia pake dua oke berarti bakal aku boss Aduh dia naruk dua Charmander berarti enggak usah enggak jadi enggak politiku boss jadi mendingan ku serang Skeleters habis itu ku serang lagi skradinya kalau dia mundurin tinggal pake boss gitu aja rasanya ya gitu aja bentar ngosongin deku dulu tempel-tempelin aja enggak sih ini oke buang ente kita udah nggak pake ente eh 70 tambah 270 oke atau kita serang sama hitblitz dulu aja ya karena 70 ditambah 270 kan 340 pas banget mati ya kita serang sama di belas aja nggak usah tukar Pokemon dulu harusnya udah selesai game-nya habis ini eh kecuali dia punya hal lain dia oke kalau dia serang yaudah aku menang habisnya itulah gunanya Moltres kalau nggak ada Moltres nggak menang ini oke mati aku lupa ke heal Oh my god Oke sabar-sabar pakai 2 Moltres yaudah pakai 2 Moltres dah ah kuyono tapi nggak mencari masalah lagi eh apa ya ini ajalah atau takut aku ini sekolah kabeliku mati eh di sini yono let's go kita buat kartu dia jadi dua let's go sobat makamabesin eh 280 kita langsung kasih front loader dimit saja 320 let's go Oh oke kok kok asumsi kan dia nggak bisa nyerang nggak dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi-ngapain lagi oke di bos oke oke 270 tapi dimitinya wah jubisnya kecil deh eh nggak ada di meja cuman vitality song doang aja bisa maful aduh di akhir yang kuperlukan hanyalah jet energy Oke jet energy dan ya kita terpaksa skip lagi kalau gituin template di sini aja Aduh gini harusnya aku pakai stress keyboard ku ke Radian green ninja oke oke berarti dia bakal heal terus selama bentar switch card ku sisa berapa sih sis Oke aku belum pakai switch switch card untungnya dan cat energi sisa satu nah semoga dapet please switch card belum dapet Oke kita harus memotong anggaran dulu ya ambil dulu oke cek dua switch card satu jet energy di tangan oke sabar-sabar ini masih bisa menang Hai memang agak menegangkan ya oke kenapa enggak pikiran dia punya vitality song ya bisa ngilih 30 what the hell berarti harusnya koal ini aja itu dia oke sebuah kesalahan seperti biasa eh 30 25 eh oke dia memaksa mundur ya ya karena kalau dia nggak mundurin dia nyerang radian dinjaku mati gitu di skak Oke kita punya Profesors ada jadi kemungkinan kita bisa nyerang lagi eh pakai Profesors ada kembali lagi ya oke countercatcher nggak begitu berguna sih satu sini aja nice dapet switch card let's go kita bawa dulu yang sehat kita serang pakai hitblast Oke kalau dia pakai enggak ada Moltres nggak mati ini untung ada Moltres oke good cuman perusatu dan kita masih ada Bos forest stone Oke oke eh 230 260 oke eh ada cuman 10 apakah itu damage Oke cuman oke dan kita menang ya berarti dia udah bisa ngapa-ngapain lagi taserang play split baru muncul jet energinya Oke yaitu segitu aja gameplaynya semoga kalian mengerti di acara main daging ini dan Terima kasih sudah menonton dan terutama terima kasih sudah mendengarkan selamat menikmati